waduh ini dia guys, CPS 1000 RR guys masuk nominasi CPS waduh guys, kena ulti gila minimal lawat Supra X lah pak ke sini om kita lihat kita lihat ntar lagi temen gue pamer itu tuh apa namanya, ga ada air belakang guys waduh gila CPS 1000 RR cuy ganteng banget ya udah siapin dulu, ya Allah, subhanallah mengkau, Sen ga dimatiin nih masih nyala masih nyala om, Sen om masih nyala om, Sen om Sennya om, Sennya om Sennya hidup berus oh guys, welcome back in Flourish kita tuh ini, Youtuber bisa terkenal lain kali kita seperti biasa riding lagi guys gila, dan gua ga sendirian lagi ada motor CPS 150R versi gaput nih guys om, sambing gua om sambing gua om waduh, pake Insta360 nih guys mantep gak tuh guys suaranya guys waduh gile itu CPS 150R ya om ya itu 150R aja ini 150R dia suaranya kayak gitu cuy ngeribat CPS 150R tanpa timah cuy ngeri-ngeri sedep ga tuh suaranya ngeri-ngeri sedep suaranya nah pelan-pelan-pelan CPS 150R nya ga ada rep belakang guys ngeri guys CPS 150R nya ga ada rep belakang jadi kita harus antisipasi pelan-pelan santui lifting aja ayo om, disamping gua om gua pake Insta360 om jadi keren banget ini hasilnya om waduh, keren banget guys liat Insta360 eh Insta360 CPS 150R guys waduh mantep drago ya Allah buat spill-spill harga guys ya jadi jangan sampe salah ya bedain CPS 1000R RSP sama CPS 45 guys bedanya adalah di bagian kaki-kaki sama bodi sama suara ya buat kalian wanita-wanita yang mungkin selama ini berpikir kalau semua motor tuh ninja ya beda ya ada Yamaha sama Honda jangan lupakan itulah pokoknya ya wanita-wanita ya wah luar biasa keren banget ini guys gila jikonde mantep dragoon gile 1000R RSP berarti 1000cc 1000 cc 1000 cc potos maaf hah potos 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 ya gini lah guys kalau pakai pektok sama Sena itu bener-bener dua intercom yang saling bersahabat lah pokoknya ya oh kalau udah Sena ketemu pektok tuh itu kayak sahabat karib guys pokoknya guys bener-bener luar biasa lah jikila jikonde ya kita seperti balik ke jaman prasejarah guys ya kalau misalkan berintercoman gitu ayo depan om gas ken om waduh aduh banget lihat suaranya guys ayo gas ken om lu di depan aja om mantep suaranya cuy tapi lucu ya ini nya apa tuh namanya single seatnya guys mantep lagi oke oke awas 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 ada mama mama waduh jadi gimana sih om feelingnya dari pindah ke 250 ke 1000 ayat ayat beda dulu pernah pakai 1000 cuma lama banget ayat yang penting santai-santai aja oke ini kalau suaranya kecil mau mat banget ya guys karena memang intercom Senna ini memang luar biasa berteman dengan pekto jadi kata omnya omnya dulu pernah pakai 1000 seatnya juga cuma akhirnya balik ke 2,5 lagi guys terus sekarang balik lagi ke 1000 memang luar biasa kalau sultan gabut tuh memang mengerikan guys jadi hati-hati ya pokoknya kalau ketemu sultan gabut ya kan yang tadinya mungkin pengen 1000 ya kan atau punya 1000 dia gabut pengen ganti 2,5 guys beda sama kita-kita ya kan kalau bisa kita punya motor pengennya CC-nya langsung tinggi guys ya kan kalau suaranya gabut agak ngeri guys dari 1000 pengen 2,5 aja guys gile terus balik lagi ke 1000 harumnya udah 8 tahun 8 tahun harumnya udah 8 tahun 8 tahun lah ini tuh udah 8 tahun lah ya gila-gila gila-gila 8 tahun 8 tahun pakai 1000 seat siapa 8 tahun pakai 2,5 8 tahun pakai 2,5 8 tahun pakai 2,5 iya wah sultan gabut guys dari 1000 cc pindah guys ya ke 2,5 terus 8 tahun lagi pakai nya luar biasa oh di samping waduh gokil ini cuy CBR 1000 RRSP-nya cuy loh kok malah temen gue mana nih waduh om gue punya misi om buat lu om gue pengen om geber jet 800 depan itu om coba guys kita lihat guys CBR 1000 geber jet 800 guys kayak apa nih suaranya nih ayo om guys deketin om deketin deketin jet 800 om wala ngacir gue deh hahaha ayo 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 kasih ulti om kasih ulti om kasih ulti om kesini om kesini om gila-sini om gila-sini om nanti nanti temen gue pamer itu tuh apa namanya yang kalau suaranya do 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 apa suaranya ya kayak engine apa tuh namanya lupa gue gila suaranya boy hahahaha apa sih namanya oh yang kayak do 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 apa sih namanya engine ah lupa nanti dipakai koharia pandi itu start engine start apa namanya ah lupa namanya oke nanti kita lanjut lagi kalau kita udah sampai Senayan City guys ya nanti kita bakal review ini motor seperti apa pokoknya mantap dragon lah gokil langsung cekidot aja Gaskan mantap dragon cekidot Gaskan mas sini ada yang samping saya oke yuk oke thank you ya makasih ya makasih ya oke guys kita langsung cekidot aja menuju ke pondok indah sekarang Om yang depan ya Om ya kan Om yang tau jalan ya oke oke lewatin aja Om patah lu belakang temen Om Lika temen Om Lika udah nyesul kok ngerti ya oke oke yoi guys aduh ganteng banget ya eh lorong dua di depan tau oh aduh ada CBR600 cuy hai gila ada temen gue ya Allah CBR600 akhirnya bisa ngeliat CBR600 cuy warna hitam iya warna hitam saking jarangnya guys CBR600 RR di Indonesia itu kalau ada yang kayak punya gue itu kayak aduh ya ampun temu satu biji aja seneng banget dah sih oke spesies paling akhir guys nah ya kalian depan dong iya ini dua pembalap kita pemirsa dan tim Kawasaki dan Honda pemirsa ini kita banggakan tentunya om sen om sen om woy sen om woy sen om woy sen sen waduh ini mama pilih nih habis menggol sen gak dimatiin nih masih nyala nih masih nyala nih masih nyala nih masih nyala om om sen om ya ya oh sorry sorry ini motornya Zody Moto lo bukan sih? kayaknya bukan deh bukan ya? soalnya bukan Bandung kan inget tau, ramp belakang aku iya, 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 iya ramp belakang aku, ada dua gak ada ramp belakang, guys gak ada ramp belakang, guys waduh, gila, CBR 3000 RK, cuy ganteng banget, ganteng banget ya udah di samping tuh, aduh, ya Allah, subhanallah ini, Pak, hasilnya bagus banget kok nanti, Pak, pake Insta360, CBR 3000 dari samping ganteng banget, cuy ganteng ya kalau, Pak, sekali ngegas langsung ninggalin, Pak enak banget, kayaknya, sekali ngegas langsung jauh gitu ya iya, 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 soalnya gigi tiga aja iya, gigi tiga aja udah segitu, guys sehinggalin nih, guys gigi tiga iya, tapi ini, kalau di CC apa, kalau di urutin 1800-900, guys perbedaannya tiap 200-an dari 1800-600 ada urut-urut bau Brembo-nya ya iya, iya, iya gak akan hilang ya, urut-urut bau B-nya itu ya iya, iya, iya tapi yang belakang udah bau-bau Brembo-nya juga waduh yang di 1800-800 wah, udah ya udah dong kayaknya CBR 1000 RR-nya belum, guys bakal belakang, gua itu ya jadi Honda itu R-nya banyak banget, guys ada yang RR-R ada yang RR-S V1 ada yang RR-S V1 nah, bingung, gagal loh pokoknya ini yang spesial ya, guys nah itu kalau gak salah nih motor ini dulu pernah viral sekitar tahun 2000 berapa gitu kalau gak salah motor ini dulu pernah viral diserempet mobil ayolah ya apa gini aja terus kirain yang owner mobil itu kalau motor ini tuh motor 150cc gitu, guys terus pas tau harganya jereng gantengnya itu loh gak ketahan loh gila-gila guys CBR 3000 RR, guys eh CBR 3000 RSV wah gara-gara kebiasa ngomong RR-R-R ini kan waduh gantengnya luar biasa, guys jadi gimana, guys siapa yang motor impiannya CBR 1000 ini, guys salah satunya sih Blue Rizky ya Blue Rizky suka banget sama yang lampu kayak gini, guys yang power plate ya, power plate ya, power plate gitu lah kita nyebutnya ya karena gue tuh keingetan membeli Carisma Rider, cuy jadi itu adalah salah satu pionir terciptanya Blue Rizky dari zaman dulu, guys gue tuh suka banget CBR 1000 ini gak tau kenapa karena bentuknya tuh mau manis aja gitu loh cantik dan bersahabat banget ya motor ini pokoknya motor Jepang itu selalu bersahabat di Asia, guys beda kalo motor-motor Eropa gitu aja kalo udah di Jakarta tuh waduh siap-siap aja deh kalo gak trouble overhead, gitu aja tapi mantep sih ini bobotnya gak tau ya ringan gak sih om? ringan pak ringan ya? terang ringan iya lupa 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 JETEC 25 ringan yang disini, bro jadi gak jauh beda lah ya feeling bawahnya 2,5 sama motor ini kalau dibawah nanti kalau dibawah kalau di yang serang karena tadinya om Hero ini pakai JETEC 25R, guys hampir 8 tahun ini om, yang bener gak sih om? 8 tahun ini 250 biasa, terus 25R terus udah udah ya oke udah ngasih tanpa kabut beri guys siap lagi luar Supra Bapak, guys Supra Bapak, penonton 7000RR, guys waduh masuk, masuk ada Supra, guys ada Supra, guys waduh, 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 waduh waduh, waduh ayo, ayo hahaha ayo, guys, gitu *** mana nih mana nih hahaha waduh 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 jauh banget, guys terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh waduh waduh ini dia, guys CPS 1000RR, guys masuk nominasi CPS waduh waduh, guys kena ulting, guys gila gila ya, minimal lawat Supra Aek lah, bang hahaha hahaha super duper ganteng, guys waduh 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 coba gimana, om mundurin CPS 1000RR, om eh, 1000R, om hahaha nincit, guys hahaha hahaha jadi agak susah ya, om agak susah nah, untuk tinggi les ini berapa, om 171, bro 171, guys tuh bayangin, ini gimana yang 165, om waduh waduh kayaknya pake balok sih terus turun pake balok, nih, man gak nyampe gak nyampe, gue bener luar biasa ini, guys na gimana na gimana gimana